Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Kucing merupakan hewan peliharaan yang lucu, jimak dan mengemaskan Hewan favorit Nabi Muhammad SAW ini banyak dipelihara karena sifatnya yang ramah Namun sungguh disayangkan masih banyak orang yang tidak menyukai kucing Sehingga ketika kucing datang ke rumah mereka, tiba-tiba saja langsung diusir Cara mengusir kucing juga terkadang menyakitkan hewan lucu ini Padahal perlu dicatat, kalau kucing adalah hewan yang istimewa di dalam Islam Yang disukai Rasulullah SAW Karena memiliki segura manfaat bagi kehidupan manusia Juga sebagai ladang pahala Selain itu, kucing juga tidak najis dan air bekas minum kucing pun bisa digunakan untuk berwuduh Hal ini sebagaimana bunyi hadis Kucing itu tidaklah najis Sesungguhnya, kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekililing kita Hadis Riwayat Tirmizi Pertanda kucing datang ke rumah menurut Islam rupanya membawa kabar baik bagi pemilik rumah Sehingga jangan buru-buru diusir Penyebab kucing datang ke rumah kita adalah Karena 1. Kucing merasa aman dan nyaman Kucing kampung atau kucing liar memang tiba-tiba suka datang ke rumah kita pada momen-momen tertentu Walau terkadang sudah diusir berulang kali Namun kucing itu tetap datangi rumah kita Rupanya, kucing tersebut merasa aman dan nyaman Sehingga betah untuk tinggal di rumah kita Selain itu, kucing itu bisa merasakan kebaikan hati dari penghuni rumah Karena tidak sebuah rumah didatangi kucing Kucing hanya mendatangi rumah Kalau penghuni rumah itu adalah orang yang baik hati Dan tak akan berbuat kasar kepadanya Menurut Rasulullah SAW Kucing adalah hewan yang suka berkering di sekitar rumah kita Untuk itu, jika kucing datangi rumah kita Sebaiknya jangan diusir Karena membawa isyarat keberuntungan Kedua, kucing sedang berusaha melindungi penghuni rumah Percaya atau tidak, pertanda kucing datang ke rumah adalah membawa sebuah pesan perlindungan Kucing yang tiba-tiba datang ke rumah Bisa jadi ingin melindungi penghuni rumah dari marah bahaya Atau hal-hal buruk yang tidak diinginkan Kucing merupakan hewan pelindung yang bahkan berani bertarung dengan hewan buas seperti ular Karena kucing memiliki indera penciuman dan penglihatan yang tajam Sehingga bisa merasakan kehadiran hewan-hewan pengganggu seperti tikus, ular dan lain-lain Sebagaimana kita ketahui kehadiran tikus di rumah dapat merusak berabot, pakaian, buku-buku dan lain-lain Selain itu juga dapat menyebabkan penyakit tes pada manusia Selain bisa melindungi penghuni rumah dari hewan-hewan pengganggu Kucing juga ternyata bisa melindungi penghuni rumah dari gangguan roh jahat Untuk itu dengan hadirnya kucing, rumah kita akan bersih dari hewan-hewan pengganggu Maupun makhluk-makhluk astral pengganggu lainnya Sehingga penghuni rumah akan menjadi sehat Jadi jangan ragu untuk memelihara kucing di rumah Karena kucing akan selalu membawa hal-hal yang positif Ketiga, kucing membawa isyarat akan ada rejeki Pertanda kucing datang ke rumah menurut Islam adalah membawa sebuah pesan penting lainnya Pesan tersebut berupa isyarat rejeki bagi penghuni rumah Di saat kita memiliki rezeki dari Allah SWT Kita harus rela berbagi kepada makhluk ciptaannya Yakni kepada manusia, hewan maupun tumbuhan Jadi, jika kucing datangi rumah kita Sebaiknya jangan buru-buru diusir Berilah makanan dan minuman walau hanya berupa sisa-sisa makanan rumah kita Dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan bahwa Si orang wanita yang masuk neraka karena tidak memberi makan kucing Semoga kita tidak bernasib seperti wanita tersebut Keempat, kucing membawa pesan akan adanya pahala berkali-kali lipat Allah SWT akan memberikan rejeki dan pahala yang berlipat bagi siapapun yang menyayangi hewan termasuk kucing Para sahabat nabi pernah bertanya Wahai Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang ada pahalanya? Lantas Rasulullah menjawab Pada setiap yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup ada pahalanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jadi jika kucing datangi rumah menurut Islam Merupakan pertanda akan adanya rejeki dan pahala melalui perantara kucing tersebut Kucing termasuk berhiasan rumah tangga Ia tidak dikotori sesuatu Hadis riwayat Bukhari Oke pemirsa yang budiman Semoga ulasan ini bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Terima kasih